Halilu ya, salam damai sejahtera, semoga semua rakan-rakan saudara dan saudari dalam keadaan yang sehat dan baik-baik sahaja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengongsikan sebahagian firman Tuhan yang bertajuk 6 hal yang boleh membuatkan ibadahmu menjadi sia-sia. Atau 6 hal yang boleh membatalkan sebahagian atau ibadah kita. Tanpa melingatkan waktu, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, tidak menjaga perkataan. Kita baca dalam Yakabus fasal 1 ayat 26. Jikalau ada seorang yang menyangka dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ibadahnya akan menjadi sia-sia jika dia gagal untuk menjaga perkataannya. Kerana perkataan itu memiliki kuasa atau impak yang sangat besar. Yesus berkata, menurut perkataanmu engkau dibenarkan, tetapi menurut perkataanmu juga engkau akan dihukum. Perkataan ibadah di dalam ayat ini khususnya adalah mengandungi maksud patuh dalam agama atau beribadah. Jadi saudara dan saudari, berhati-hatilah dengan perkataan yang kita keluarkan. Jangan perkataan kita itu meruntuhkan orang. Jangan perkataan kita itu merosakkan orang. Dan jangan perkataan kita itu membinasakan orang. Seperti, jangan kerana perkataan kita menyebabkan seseorang itu tidak lagi mahu datang ke gereja. Ataupun telah meninggalkan kepercayaan atau imannya. Perbuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang ibadah. Dan kerana perbuatan sedemikian daripada perkataan kita itu, maka ibadah kita yang sudah kita jalankan itu menjadi sia-sia atau terbatal. Tidak diperkenankan oleh Tuhan. Yang kedua, ialah doa menurut keinginan nafsu. Kita merujuk di dalam Yakabus, pasal 4, ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kerana kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kita berdoa, tetapi tidak menerima jawapan. Kerana hanya menurut keinginan nafsu. Di dalam ayat ini jelas menyatakan, kerana kamu hanya ingin memuaskan keinginanmu sendiri. Memuaskan hawa nafsu-mu sahaja. Atau bermaksud, apa yang kamu minta itu adalah untuk kesenangan dirimu sendiri. Mungkin kita berdoa agar kita mencapai cita-cita kita. Atau berjaya di dalam kerjaya kita. Namun, kita tidak menggunakan semuanya itu untuk meningkatkan keimanan kita, kerohanian kita, perasaan takut akan Tuhan, dan hormat akan Tuhan, serta memulihkan Tuhan. Sebaliknya, kesonggungan, keangkuhan, kemewahan, dan nafsu daging atau duniawi yang ingin kita puaskan. Kita mahu hidup dalam kegemilangan dan kekuasaan. Ingin bermewah-mewah dan memuaskan nafsu. Hal ini, saudara-saudari, membuangkan ibadah kita itu menjadi sia-sia atau terbatal, yaitu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena ibadah seperti itu tidak memulihkan Tuhan. Tetapi, hanya demi kemuliaan dan kepuasan diri sendiri.